ini temen-temen ini lagi review pengocoran penyiraman jagung ini bawa tangki di punggung soalnya ini metode baru metode baru bukan pakai mikul metode baru lebih irit tapi harus membutuhkan tenaga ekstra soalnya pakai punggung ini jagung NK NK ini pakai pupuk organik ini buatan sendiri biasanya pakenya obatnya itu itu kan obat campurannya itu biasanya pakai nek basah sini tuh pakai cucian beras beri pakai dedak pakai ragi bisa lagi tape pakai air kelapa juga bisa pakai gula ini fermentasinya sekitar dua minggu lebih bisa lebih bagus lebih lama lebih bagus ini hasilnya kalau mau coba silahkan menghubungi nomor nanti tak kasih nomornya ini lagi review di sini biasanya itu pakai sumur pengambilan ini akhirnya pakai sumur sumur alatnya gini dimodifikasi lagi nih biar nggak terlalu kuat sil dan mudah untuk mengisi airnya ini pakai apa bentong cat alatnya seperti ini ini pupuknya ini pupuknya organik ini organik buatan sendiri ini campur 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 ini campur 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 tapi banyak organik nggak pakai bahan kimia sama sekali ini jagungnya kalau mau belajar buat pupuk organik bisa datang ke sini langsung murah meriah murah meriah dan buktinya udah ada ini jagungnya subur subur nggak memakan biaya bisa dibuat di rumah bahan di rumah ada nggak usah mahal-mahal ini bisa didapatkan di rumah itu ini prosesnya seperti ini tinggal mejet langsung keluar airnya udah diukur besar keluar airnya itu udah dicek ini merengankan petani kalau disini tuh biasanya dikocor enggak enggak dilepak pakai banyu air soalnya air sini susah dari sini ini dari awal ini udah pakai pupuk organik buatan sendiri ini nggak pakai bahan kimia atau bahan lain cuma pakai organik yang mau coba atau pesen buat rangkaian untuk pengocoran bisa pesen langsung nanti kita kasih nomornya di depresi mau belajar-belajar buat pupuk-pupuk juga bisa karena musim sekarang pupuk mahal ya dia sasati aja pakai pupuk organik buatan sendiri biar biayanya itu enggak membengkak biar petani itu untung enggak rugi terus ini enggak usah pakai dibajak ini langsung cuma di bawah ditaju terus dikasih ditanamin langsung enggak pakai gajah bajakan atau canggul-canggulan ini ini sekitar umur satu bulanan pokoknya jagungnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ye terima kasih iya gampang lah 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 ini cara modern sebenarnya udah lama tapi ini nge-trendnya tahun ini pengucuran pakai pipa pakai penampungan iya gampang lah iya gampang lah iya gampang lah iya gampang lah jaga gampang lah Tiga orang kali jangung lagi iya. Yang desa kan enggak pernah tander jagung ya. Perlu nih, ada yang perlu. Rambut puking. Rambut puking. Rambut puking. Ya kita kuning coba di sini ya. Itu terluar sana. Tidak, tidak ada? Jangan. Jangan lupa sih. Petang jangka. Tiga orang. Pembeli jangka itu kondisi selanjutnya. Tentang. Pembeli jangka itu dia sedingan, lalu. I guess I'm gonna get something in Here we go ini biasanya untuk mempermudah mempermudah untuk penyiraman pakai alat ini karena enggak pakai ibaratnya anak boso Jawa ini mikul ini langsung pakai bunggung aja tanaman ini sekitar mana lima hektare jagungnya lima hektare jagung semuanya ini macernya itu ya ini biasanya tiga kali atau empat kali bisa tergantung tenaganya hai hai ini kira-kira pukul jam 7-an kurang lah jam 7 kurang ini kalau sini orang bekerja itu biasanya pagi jam 9-an sudah selesai ini di Jara sini itu rata-rata itu tanam jagung karena musim kemarau jagung ada yang Palawija juga ada nggak tentu soalnya itu kalau bispadi langsung dikasih jagung ini diperkirakan jagung harganya kemarin itu sampai Rp4.000 kalau jagung kuning atau jagung ibrida lah pokoknya tapi kalau jagung putih sampai 7.000-8.000 per kilonya pakai alat ini mempermudah untuk pengairan pengocoran ini selamat menikmati selamat menikmati